DKI di ujung transisi Ambil 7-14 Juli tambahan kasus positifnya 2.388 kasus Rata-rata per hari tambahan positif itu ada 300 orang Pak kasus baru Apakah ini Anda melihat bahwa PSBB transisi yang kedua di Jakarta ini gagal dilakukan? Jadi sebenarnya kita melihatnya dari positivity rate Jadi positivity rate waktu sebelum transisi itu sudah di bawah 5 Yang kemudian meningkat menjadi 5 Dan minggu lalu hari Minggu itu menangkat menjadi 10 Itu menunjukkan bahwa penularannya masih tinggi Memang dalam masa transisi ini kalau tidak dibarengi dengan promosi atau perubahan berlaku penduduk Risikonya seperti ini Ya ini menurut saya karena tidak diikuti dengan persarat-persaratan yang harus dipenuhi Yaitu penduduk menggunakan masker dan menjaga jarak dan mencuci tangan Jadi perilaku 3M ini ternyata tidak bisa dipatuhi Mungkin karena edukasi kita tidak intensif Jadi ini adalah masalah yang sangat pelik bagaimana kita bisa mendorong perilaku individu atau penduduk Supaya benar-benar mematuhi 3M tadi Karena itu hanya satu pilihan itu Regulasi sudah jelas Syarat-syaratnya sudah jelas begitu 3M misalnya itu syarat mutlak untuk mencegah penyebaran sendiri Tapi masyarakat yang kemudian abai Kemudian permisif ini bukankah didorong juga karena ada PSBB pelonggaran PSBB transisi tadi Pak? Betul Jadi pelonggaran ini memang meningkatkan risiko Itu yang harus didesipasi Tapi peningkatan itu bisa ditekan kalau benar-benar dilakukan upaya maksimal Saya kira masih belum maksimal kok Kampanye atau melakukan perubahan penduduk Atau melakukan sesuatu yang sifatnya supaya penduduk disipit Regulasi bisa ada Tapi kalau regulasi tidak diimplementasi ya sama aja bohong Wakil Gubernur juga Tapi kenyataannya masyarakat kalau tidak pakai masker ya dibiarkan aja Wakil Gubernur kemarin juga mengatakan bahwa Atau Wakil Gubernur menyeroti soal rendahnya kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan Tapi kan bukankah regulasi sudah ada Masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja untuk melakukannya It takes two to take good Di mana harusnya yang diperbaiki? Ya diperbaikinya gini Jadi pemerintah harus mengajak semua elemen masyarakat Jadi masyarakat itu mungkin suara pemerintah sudah tidak didengar gitu kan Tapi ada suara yang bisa edukasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang bisa didengar Tokoh agama, tokoh budaya atau selebriti Atau tokoh-tokoh yang berpengaruh itu bisa terus menyuarakan Yang ini saya lihat tidak ada sama sekali gitu Tidak ada tokoh-tokoh yang mau menyuarakan terus-menerus Ayo pakai masker, ayo pakai masker untuk kepentingan kita bersama Kalau enggak nanti kita akan diketatkan lagi dan sebagainya Kita mau hidup atau kita mau sakit Hanya dua pilihan kan Pilihan tidak bisa makan atau pilihan mati gitu kan Jadi ini menurut saya Kita harus bilang kondisi Jakarta itu sangat berbahaya Tidak normal, bukan normal baru Tidak ada istilah normal baru Jadi ini yang harus dibahasannya itu harus lugas Bahwa kita itu tidak normal Dan hanya pilihannya pakai masker Menjaga jarak dan mencuci tangan Bila diperlukan, itu kan keputusannya Pak Gubernur Itu kan keputusan politik Jadi kalau menurut saya sih Semuanya di-free size sekarang dulu Jangan masuk ke transisi berikutnya Ini saya baca dari jawaban Anda barusan Kemarin juga Pak Wagup bilang bahwa Kalau terjadi peningkatan kekhawatiran Maka Pemprov DKI akan melakukan kebijakan lanjutan Terhadap berbagai kegiatan Apakah saat ini Anda melihat terjadi peningkatan kekhawatiran? Sudah sangat tinggi peningkatan kekhawatiran itu? Ya ini kan sudah lampu kuning mendekati merah Jadi kita harus berhenti nih Kita harus berhenti supaya tidak melonggarkan lagi Ini menurut saya jangan diteruskan lagi Kalau lampu merah diteruskan Ya akan terjadi peningkatan kasus yang tidak terkendali Kita tidak ingin seperti itu Mumpung kita bisa mengendalikan Surveillance udah bagus Tapi harus diberkuat Testingnya belum banyak sekali Karena kita harus mengidentifikasi orang-orang yang positif Yang memang kita bisa telusuri Supaya diisolasi Kalau enggak kan tadi penularan Dan Jakarta sulitnya Karena Jakarta itu kota terbuka Penduduk Jakarta itu kalau siang adalah penduduk dari Jabodetabek Nah ini yang perlu kita bersama-sama Mengajak pemerintah daerah Bogor, Tanggerang, dan Bekasi Ayo kita bersama nih Karena ini satu penduduk yang satu kesatuan Bukan lagi batas administratif Yang ini menurut saya tidak bisa lagi Jakarta hanya oleh Pak Gubernur Anies dan Pak Wakil Gubernur Harus mengajak wali kota Bekasi Harus mengajak wali kota Bogor Harus mengajak wali kota Tanggerang Sehingga ini yang menjadi satu kesatuan Kita ingin menyelesaikan pandemi ini dengan cepat Karena kalau kita lihat Jawa Barat pun Setelah ada PSBB Pelonggaran kan Kasusnya juga naik Bekasi misalnya Meskipun sebelumnya sempat ditetapkan hijau Begitu sekolah mulai dibuka Dan kemudian mulai ada geliat-geliat lagi Untuk menunjukkan ke arah kuning atau merah tadi Tapi saya ingin kembali ke surveillance Yang Anda bilang sudah bagus Pak Pandu Kemarin kan dua minggu yang lalu Pak Gubernur juga bilang bahwa jumlah tes PCR di DKI sendiri Itu 14.258 per 1 juta penuduk Total tesnya 7,5 persen Apakah memang jumlah tes PCR ini Yang diklaim oleh Pak Anies Dua minggu yang lalu itu sudah bagus Angkanya sudah terus meningkat Tesnya ini sudah ideal angkanya Bagus tetapi belum ideal Jadi harus ditingkatkan Dan dari komponen surveillance yang masih lemah Adalah kontak tracing Kontak tracingnya belum masih Jadi gini Setiap satu kasus Harus paling tidak Kita bisa telusuri sampai 25 orang Jangan berpuas Kita tanya ketemu siapa Sudah 4 orang Kemudian kita tidak melakukan pencarian lagi Karena inilah kuncinya Kalau kita bisa menemukan banyak orang yang sudah kontak Dari orang yang sudah positif Orang-orang tersebut memang potensial Sudah tertular atau menularkan Nah ini kita harus cari Kita lakukan testing Nah karena kita melakukan kontak tracing yang masif Kita harus meningkatkan kemampuan testing Dalam 1x24 jam hasilnya sudah keluar Itu yang paling penting Bukan hanya jumlah kapasitas testingnya 1x24 jam hasil sudah keluar Karena kita harus melakukan kontak tracing Kita berlomba dengan kecepatan penularan Kalau kita ingin menghadang virus Kita harus lari di depan virus Jangan mengejar Kalau mengejar kita akan ketinggalan terus Dan kita sekarang jauh-jauh ketinggalan Karena puncak website pun belum terlihat sampai saat ini Terus sekali Kayak disini Satu kota di Melbourne Mereka melakukan lockdown Sehari bisa 30 ribu testing Bayangkan Kita sehari Nasional saja Hanya 20 ribu Jadi betapa kita Kapasitas testing kita masih lemah Yang ini harus dikatkan terus Tidak ada pilihan lain dalam mengendalikan pandemi ini Untuk DKI Jakarta DKI Jakarta Pak Pandu 11 juta penduduk 11 tes per minggu 14 ribu tes Per 1 juta penduduk Itu menurut Anda belum ideal? Itu harus ditambah lagi? Belum Kalau kita mau mengendalikan pandemi Belum ideal Karena kita Dalam penularan yang sangat tinggi Kita harus lebih tinggi lagi Termasuk kontak tracingnya? Betul Semakin kita longgarkan Semakin testingnya harus Dua kali lipat Baik Tadi yang Anda sebutkan Positive rate Sebelumnya 5% Kemarin sempat Hari Selasa Kalau saya tidak salah Sempat lebih dari 10% Ini Apa? Kegiatan ekonomi Sosial Kemudian agama Seperti kita lihat Soal Jumat di masjid-masjid Sudah mulai rame Meskipun tetap Memperhitungkan Social distancing Atau jaga jarak gitu Apakah Masukan dari Ahli epidemiologi misalnya Restriction ini Harus segera dilakukan? Ya kita harus Mengetensipasi Kemungkinan-kemungkinan Isu-isu lain yang akan meningkatkan Misalnya sebentar lagi Ada Idul ada Nah itu Kalau kita tidak Antisipasi akan meningkat lagi Pokoknya Setiap kegiatan Di mana interaksi Penduduk Makin meningkat Itu makin meningkat Risiko penularannya Satu dua orang saja Tidak Batu terhadap 3M tadi Tidak memakai masker Dia menjadi potensial penyebaran Bayangkan Klaster di Jawa Barat Ya kan Sekolah Kedinasan TNI Cuman beberapa orang Seribu dalam waktu singkat Akan Nah itu yang jadi kita Potensial-potensial Klasternya masih besar DKI Hampir sebagian besar Pasar Ternyata Berdagangnya positif Itu menunjukkan bahwa Kita Memang Belum optimal Dalam menekan Penularan Di wilayah ini Termasuk itulah karena Surveillance harus aktif Contact tracing harus aktif Dan juga Bagaimana Supaya penduduknya Patuh melakukan 3M Dalam dialog Good morning Jakarta Juga Pak Pandu Sekitar 2 minggu yang lalu Anda mengatakan bahwa Pemprov DKI sudah mengambil langkah yang benar Dan akurat Itu yang saya tanyakan Apakah Pemprov DKI Apakah Pak Gubernur Anies mengambil Langkah yang benar Anda bilang Benar dan akurat Anda ingin menarik Ucapan itu Tidak Benar dan akurat Iya Tapi implementasinya Belum maksimal Langkahnya benar Tapi kalau langkahnya hanya Tidak maksimal Ya ini yang terjadi Kan saya bilang Langkahnya benar Meningkatkan tracing Meningkatkan edukasi Tetapi upahnya Tidak maksimal Harus maksimal Tidak bisa Tidak Kalau memang Kita mau langsungkan Menekan penularan Karena virus ini Tidak pernah berhenti lelah Meneluarkan benda yang lain Kita ini sudah Kelihatannya sudah mulai lelah Atau putus asa Kita tidak perlu putus asa Dalam hal ini Apakah ini artinya Pak Anies kemarin bilang Kalau ini masih terus terjadi Kemungkinan besar Akan diambil langkah Emergency break Rem daruratnya akan ditarik Ini menurut Anda saatnya Untuk menarik emergency break? Nah itu tergantung Pak Anies Tergantung Pak Anies Jadi saran saya memang Ini alarm yang sangat Terbahaya Pilihannya adalah Kita rem sekarang Atau kita memang Mau meningkatkan Meningkatkan tadi Kita freeze Rem dalam waktu freeze Jangan Jangan Melakukan peningkatan 50% Kita tingkatkan Pembukaan-pembukaan baru Yang sudah direcanakan Tunda semua Kita freeze sekarang Dan Sementara itu Kita melakukan tadi Surveillance yang kita tingkatkan Contact tracing yang kita tingkatkan Dan juga Bagaimana Mengedukasi penduduk ini Yang sulit Dan kemudian Bekerjasama dengan Pemerintah daerah Sekitar Jakarta Ini yang belum dilakukan Sekitar satu langkah Harusnya Karantina cluster Apakah juga perlu dilakukan Bagaimana Karantina cluster Ya Kalau ada cluster Kita karantina Seperti kalau ada Nanti cluster Suatu wilayah Seperti Kayak secapa Itu di karantina Karantina cluster Jadi penyesaannya harus lokal Di mana disitu ada cluster Kita selesaikan Masalahnya apa Karena ada pedagang Pedagangnya tidak boleh jualan Pasarnya kira tata lagi Kita tutup 2-3 hari Kira tata Supaya seperti itu Nah ini yang menurut saya Perlu seperti itu Jadi memang harus ada Tindakan-tindakan penalti-penalti Yang ketat Yang terkonsisten dilakukan Termasuk Orang-orang yang tidak Memakai masker Karena kalau tidak Memakai masker Dia itu membahayakan orang lain Dan membahayakan orang lain Itu ada Ada masalah-masalah Yang dianggap potensial Suatu tindakan kriminal Total nasional saat ini Sudah 80 ribu Lebih kasusnya Per hari Rabu kemarin Diprediksi Di prediksi angkanya Kalau misalnya ini Terus berlangsung seperti ini Tanpa ada pembatasan yang ketat Angkanya bisa sampai 100 ribu kasus Hingga akhir Juli nanti Saya ingin tahu Pendapatannya lebih jauh Terhadap prediksi-prediksi Yang banyak meleset itu Pak Pandu Tapi kita jeda dulu Pemirsa Kita kembali Usai jeda pariwara berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!